Pak Adit, jadi Pak Adit ini kan putra beliau lagi-lagi satu-satunya Ada enggak cerita yang terkait dengan posisi Pak Adit sebagai putra beliau satu-satunya yang sampai sekarang Pak Adit tidak bisa lupakan? Wah, ada yang paling dalam ya saat saya ingin mendaftar di Ahabri dulu Pak Karena sisa-sisa saya waktu itu ingin menjadi fighter pilot Pak Penertan tempur Pak Jadi saya waktu selesai SMA yang dapat itu saya daftar di Angkatan Udara Di Kordau 5, di Tanah Bang Saya tidak ada pilihan lain, IT, B, Q, I, tidak ada karena ingin saya cita-cita itu Jadi saya mendaftar semua sendiri Tes apapun semua saya lakukan sendiri tanpa memberitahu beliau Tapi pada saat terakhir pada pekecekan data SIDI, PURU-GIT, itu ditemukan bahwa saya anak laki satu-satunya Pada saat itu anak laki pertama atau anak laki satu-satunya dalam keluarga harus membawa izin tertulis oleh PURU-GIT Tidak ada jalan lain buat saya mas Terpaksa saya menghadapi beliau karena semua tes saya sudah lakukan sendiri Jadi saya berangkat menghadap beliau itu di Mabes Polri Gantor ya? Gantor ya? Gantor ya, karena waktunya sudah mepet Saya tanpa janji sebelumnya tapi saya ketemu sama Spring Akhirnya diberi waktu kira-kira setengah empat sore Setelah setamu semua selesai Setelah itu saya langsung diarahkan ke kamar kerja beliau Ya saya menemukan sosok yang saya kenal, ayah saya disitu Jadi saya seperti biasa, saya bilang, ayah bab, enggak benar Tapi pada saat itu saya menemukan satu sosok orang yang saya tidak kenal Beliau dengan tanpa ekspresi, tanpa high need atau apa Beliau cuma lihat ada perlu apa Saya juga agak shock waktu itu Tapi saya langsung sampaikan bahwa saya perlu izin orang tua Dia cuma tanya, untuk apa? Saya sampaikan lihat saya Tanpa ngomong panjang, beliau bilang, nanti aja Beliau terus bekerja Daripada nunggu lama-lama saya disuruh duduk aja, enggak kak Jadi saya langsung, permisi saya pulang Sampai di rumah, enggak lama beliau pulang dari kantor Itu saya ketemu ayah saya yang asli Rit, udah makan kamu Rokok masih ada, bla 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 Tanpa menyebutkan pertemuan kita tadi di kantor Nah disitu saya lihat bahwa beliau memisahkan antara urusan kantor dengan rumah Sudah, beliau selama itu tidak membisahkan sama sekali sampai dua, tiga, empat hari Hari kelima Anjudan bapak pak kadar bilang sama saya Mas Jirid di balik bapak ke kantor Jadi saya diarahkan lagi ke kantor Tapi saya sudah siap dengan sikap beliau Jadi saya tidak bilang apa-apa Saya cuma berdiri Beliau minta saya duduk Saya duduk Dan beliau cuma menyampaikan Sudah mantep, kamu masuk akadri Saya sampaikan sudah Satu hal saya minta Tidak masuk pulisi Saya bilang Bukan pilihan saya Jadi mau masuk mana Saya bilang angkatan muda Oke Silahkan sekarang kesana ke tempat kamu daftar Saya bilang saya perlu gak sijin orang Sudah kamu kesana aja Saya pikir beliau kapal rewa Mungkin radiogram kesana kesana Tapi ternyata begitu saya langsung ke tempat pendaftaran Sudah dua hari yang lalu sudah tutup Jadi beliau memang menunggu sampai ditutup Tutup baru saya dipanggil Dan beliau dengan mudah bisa mengontrol itu semua Begitu kecewanya saya dan marahnya saya Saya kembali ke rumah Beliau melukis Ini yang saya berdosa besar sama beliau Alas-alas kesayangan beliau kuas Itu saya gunung beliau Itu melukis itu Saya gak berani protes sama beliau Saya protes sama kuasnya Akhirnya beliau kembali dari kantor Mungkin ibu lapor sama beliau Itu marah-marah kenapa bla 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 Akhirnya pembantu minta saya untuk Ketemu bapak atau tiba-tiba di bapak Akhirnya saya keluar di ruang makan Biar ini semua saya yang merasakan Dia sampai bilang juga From the deepest of my heart Jadi dari dalam hatiku yang paling dalam Buat sudah cukup Itu yang pertama Yang kedua Dan dia juga sempat Agak emosi Pukul meja Dan dia bilang Kamu mesti ingat Bahwa sekarang ini saya sedang menjabat Surat apapun yang saya keluarkan Entah itu izin orang tua Saya tidak peduli Tapi mungkin dengan surat seperti itu Kamu akan dapat kemudahan di akademi militer Tidak ada cerita Tidak ada cerita Titik Ya sudah titik Mau bilang apa-apa lagi Terakhirnya kan wassalam Akhirnya beliau bilang Oke sudah itu Silahkan kalau kamu mau komentar Tapi saya tidak bisa komentar apa-apa lagi Dia selalu bilang Kamu mesti mau putus saya Saya bilang iya Sudah selesai Lalu dia jauh saya Tapi kenapa kamu gunting Kuas-kuas saya Jadi itulah pak ya Jadi dari satu sikap yang begitu Disiplin Yang tidak bisa kita goyahkan Karena beliau tidak mengenal warna abon Yang beliau kenal hanya adalah hitam Dan butir Jadi integritas itu yang diberikan ya Jadi saya sampaikan tiap dah Saya mesti tidak ada komentar apa-apa Selesai saja Setelah penjelasan itu Selesai Dan dia kembali lagi Seperti biasa Seperti biasa Yaitu hal-hal yang Pernah saya alami Dan saya tidak akan bisa lupa Karena saya juga Merasa berdosa Menggungguin Kuasa semua Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton